Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Giga kali ini kita mau review sebuah perangkat dari Xiaomi lagi yaitu Xiaomi Mi Box S ini merupakan perangkat STB STB itu singkatan dari setup box jadi dia merubah TV biasa jadi smart TV nah ini produk dari Xiaomi dan merupakan setaku ini Mi Box pertama yang internasional jadi sebelumnya kan versi Cina ya ini versi udah internasional packagingnya keren simple kecil ini ada seri S ada fitur Chromecast nya di dalamnya bisa pakai monitor yang resolusi 4K yang menarik disini sudah menggunakan Android TV yang Android yang khusus untuk TV jadi beda kadang ada STB yang pakai Android mobile yang tapi udah dimodif kayak gitu jadi ini udah resmi dari Google ya kerja sama Google dan Xiaomi oke langsung kita buka aja masih di cycle keren kecil ya hitam khas logo Xiaomi ini di belakangnya port nya USB HDMI terus audio ada jack audio nya masian power nya enggak masih pakai coloan bullet biasa itu ya bukan USB USB kalau USB lebih keren lagi buku panduan udah bahasa Inggris ya mantap nih bisa dibaca-baca adapter oh kabelnya kabelnya bagus sih bukan kabelabel-abel kemudian kabel HDMI sama remote nya nah sebelumnya aku pernah pakai Mi Box Mi Box yang kecil tuh kotak dulu yang versi Cina remote nya hampir-hampir sama kayak gini warna putih tapi gampang kotor karena sering dipegang pakai tangan jadi kalau putih itu lama-lama cepat banget kotor ini udah warna hitam aku suka kayak gini keren ini buat tombol Google Assistant ya perintah suara keren nah ini untuk spesifikasinya ini sudah menggunakan quad core CPU GPU nya itu 3 plus 2 core RAM nya 2 GB dan memori internal 8 GB nah oh ini belakangnya kayak gini harga dari STB ini sekitar 700an sampai 800 ada yang jual lebih mahal lagi dengan harga segitu banyak sih pilihan dengan spesifikasi yang bahkan lebih tinggi dari Xiaomi cuman kelebihannya Xiaomi ini sudah pakai Android TV dan fitur dukungan yang lain seperti Google Assistant dan remote sudah bluetooth udah keren banget mereknya sudah Xiaomi kualitasnya oke juga kayaknya sih ini meyakinkan sih soalnya aku juga dulu pernah pakai yang itu Mipoc yang kecil itu bagus juga cuman lama lama gak dipakai ternyata aku hidupin lagi rusak dulu sering aku pakai malah gak pernah dipakai jadi rusak ini jadi penggantinya kita langsung coba saja ya scan sini HDMI kemudian power adapternya sip kita pasang di TV oke ini kita hidupkan ya itu udah mulai keluar logo Google tampilnya seperti ini nih suruh ngisi baterai baterainya ini pakai A32 suruh pencet aku pencet nah udah connect tadi harus dipencet tombol tengah ini agak ditekan lama sampai dia connect terus kemudian ini oke continue aja oke aku coba pakai HP oke Google set up my device ambil lagi gini ini masih loading kita tunggu oke ini udah keluar kodenya sama kayak di layar terus kita coba ini kita next terus pilih access point yang kita mau connect untuk access ke internet pilih yang ini copy oke masukkan connect next aja aja gunakan remote aja kita coba oke ditunggu lagi terus login oke kita terima saja terus location oke no bisa pakai Google assistant oke 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 ya kita lihat langsung aja ini tampilannya kayak gini cantik sih ini kalian bisa lihat video youtube kit ini ada aplikasi-aplikasinya dari xiaominya jadi ini aplikasi bawaannya kita coba apa ya youtube oke tampilannya beda dari google mobile ya ini tampilan resmi dari android tv keren sih jadi bukan aplikasi import dari android mobile jadi tampilannya ini udah asli dari android tv ini bisa ditambah aplikasi lagi oke ini tadi aku sudah menginstall beberapa aplikasi ini langsung aja soalnya kalau nunggu install nanti lama banget ini ada beberapa yang udah aku install aplikasinya terus aku tadi juga coba untuk mengkoneksikan perangkat lain dari bluetooth caranya masuk ke setelan terus remote dan aksesoris nah ini aku cuman berhasil tadi mengkoneksikan headset bluetooth terus ini remote nya remote xiaominya kemudian ini hp pokokpun ini remote jadi aplikasi pakai aplikasi remote di hp itu tapi ketika aku coba koneksikan pakai bluetooth keyboard aku pakai logitech seri seri apa ya ini aku lupa ini gak bisa gak mau nyambung gak tau kenapa oke ini aku coba sekalian pakai joystick ya ini ikuh hidupin nah ini aku pakai joystick ini bisa juga buat kontrolnya kita coba main game aja coba masuk aplikasi kita main game pakai joystick game racing ya balapan coba ya oke sih lancar lancar sih ini tanpa lek dan enak pakai joystick udah bisa jadi kalian gak perlu bingung-bingung kalau pakai remote nya tadi kan terbatas jadi pakai joystick bisa lebih lalu kesal untuk main game nah ini ada aku paling suka itu ada google assistant nya ya jadi ketika kita pengen mencari video itu gak perlu masuk masuk ke menu-menu dan mengetikan karena kan gak konek ke keyboard ya bisa sih konek ke keyboard cuman gak semua keyboard bisa deh kayaknya itu tadi keyboardku gak support gak bisa tinggal klik aja tombol ini google home terus misalnya kita mau install aplikasi misalnya klik ini install aplikasi VLC nah oh ini udah terinstall jadi dia langsung buka aplikasi VLC nya nah seperti itu misalkan kita mau coba klik video lucu nah dia langsung menampilkan video-video yang dianggap lucu ya oke oke itu tadi kita sudah coba mi box S kekurangannya ya itu minimnya port jadi disini cuman ada port audio HDMI sama USB USB nya cuman satu jadi gak ada tambahan USB kalau bisa 2 itu lebih enak lagi terus kemudian port gak ada port LAN atau RG45 jadi koneksi internet cuman pakai wifi kemudian tidak semua perangkat bluetooth bisa terkoneksi tetapi untungnya masih USB ini masih bisa digunakan untuk semua perangkat ya cuman ya itu cuman satu aja tadi pas aku coba pakai headset dari blue deo ini masih bisa dan pakai ini apa joystick kayak gini ini pakai bluetooth tapi gak bisa padahal kalau menurut dari situs game share ini bisa untuk google tv tapi gak tahu ini kenapa gak bisa tapi untungnya ini dibawakan kabel bisa langsung kabel ke USB sini atau pakai model wireless yang model USB kayak gini ini bisa aku pakai tadi ini bisa terus keyboard tadi logitech ini gak bisa aku coba ini jadi mungkin gak semuanya bisa ya kalau kalau USB mungkin masih bisa cuman kalau yang bluetooth kayak gini gak semuanya bisa aku coba tadi gak bisa itu tadi kekurangannya kemudian kelebihannya ukurannya sangat kecil cuman segini setelah pak tangan segini performanya cukup baik terus remote-nya yang dibawakan sudah bluetooth jadi ini mau disimpan di dalam lemari atau meja yang bawahnya ada lemarnya ini masukin di lemari situ masih bisa pakai remote bluetooth ini karena dia gak pakai infrared terus ada google assistant ini bikin memudahkan kita untuk membuka aplikasi untuk mencari film atau bahkan memerintahkan untuk mencari map kemudian matikan lampu tapi harus memiliki google home kemudian pengoperasian juga tidak terlalu sulit itu jadi kelebihan juga terus adanya chrome case sudah blue in chrome case itu jadi memudahkan kita untuk menampilkan gambar ke stb apa sih yang bisa digunakan pada mi box ini yang pertama bisa untuk yang jelas untuk menonton film itu jelas jelas nonton tv jelas kemudian bisa main game tadi bisa pakai joystick juga bisa main game lebih nyaman terus melihat feed facebook terus browser browsing browsing cuman ya agak susah sih kalau gak ada muskipot terus mendengarkan musik dan radio terus sebagai pembesaran gambar di hp menggunakan chrome case tadi bisa untuk presentasi atau sekedar cuman lihat gambar bareng-bareng gitu bisa paling itu kurang lebihnya dan fungsinya bisa ditambahkan dengan kalian menginstal aplikasi lain seperti itu oke sudah nonton video ini terima kasih dan jangan lupa klik like subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati